Fenomena Bulan Purnama Stroberi dan Gerhana Bulan Penumbra akan terjadi pada Sabtu 6 Juni 2020 diniari Menurut Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 RI Thomas Jamaluddin kedua fenomena tersebut berbeda Yang pertama Bulan Purnama Stroberi Thomas mengungkapkan Bulan Purnama Stroberi merupakan fenomena purnama biasa Purnama Stroberi merupakan penamaan yang biasa disebutkan oleh masyarakat barat Lantaran pada Juni merupakan waktu untuk memanen stroberi Ia melanjutkan secara umum Bulan Purnama Stroberi dapat disaksikan sejak matahari tenggelam hingga dini hari Fase puncaknya pada pukul 02.12 waktu Indonesia Barat Saat purnama ini terjadi Bulan akan berada dalam jarak 369.5 km dari pusat bumi Menurut Thomas fenomena ini dapat disaksikan di Indonesia dari arah barat daya Untuk diketahui Bulan Purnama merupakan peristiwa di mana bulan berada di belakang bumi Ditinjau dari matahari Bulan akan terlihat lebih terang atau full moon Yang kedua Gerhana Bulan Penumbra Sementara itu Bulan Penumbra merupakan kondisi di mana seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra bumi Penumbra lebih lanjut merupakan bayangan kabur yang terjadi pada saat terjadi gerhana Atau lebih tepatnya terjadinya bayangan benda gelap bulan Sehingga pengamat dapat mengamati bulan yang terlihat lebih suram atau abu-abu Namun sayangnya fenomena tersebut tidak dapat diamati orang awam meskipun menggunakan teleskop Gerhana Bulan Penumbra Sabtu dini hari nanti akan dimulai dari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat Puncaknya pukul 02.24 dan berakhir pada pukul 04.04 waktu Indonesia Barat Fenomena tersebut akan terlihat di bagian besar wilayah Eropa, Afrika, Asia, Australia, Samudera, India, dan Australia